Halo Sobat Bedir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedir dan berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rifle Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bedir dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya Sobat Bedir Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Gejlub DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Rifle Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit ya Sobat Bedir Jadi mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya Sobat Bedir Dan daripada kalian penasaran Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle Oke yuk langsung saja yang pertama kita akan mengulas Untuk spesifikasi dari senapan angin ini ya Sobat Bedir Nah di depan saya ini sudah ada senapan angin Gejlub DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat tanpa manometer ya Sobat Bedir Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Dan untuk tabungnya ini berdiameter 19 mm ya Sobat Bedir Jadi untuk penampungan anginnya ini bisa mencapai di angka 2000 PSI Nah berhubung senapan angin ini tidak dilengkapi dengan manometer Jadi Sobat Bedir bisa mengira-ngira saja ya Sobat Bedir Nah kemudian untuk pengisian anginnya ini bisa menggunakan dengan dua cara Yaitu bisa menggunakan digejerukan di tanah ataupun bisa menggunakan pompa khusus PCP ya Sobat Bedir Dan untuk uji power yang dihasilkan pun pastinya luar biasa mantap Meskipun tidak dilengkapi dengan manometer ya Sobat Bedir Nah kita lanjut untuk bagian popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Jadi untuk tampilan varian popornya berwarna klasik coklat ya Sobat Bedir Dengan desain yang sangat elegan dan simple minimalis ya Nah kemudian di belakang popornya ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan popor Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus agar memberikan kenyamanan Sobat Bedir saat berburu Nah oke lanjut untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir Ataupun seringkali disebut dengan dua bidikan Jadi yang pertama ada visirnya terletak di bagian ujung laras disini Kemudian yang kedua di depan chamber ya Sobat Bedir Jadi untuk visirnya ini bisa disetting sesuai kebutuhan Sobat Bedir dengan jarak akurat Hingga 20 sampai dengan 30 meter ya Sobat Bedir Jadi berhubung ini senapanya saya padukan dengan aksesoris teleskop Maka untuk visir yang ada di depan chamber ini bisa dilepas terlebih dahulu ya Sobat Bedir Karena untuk tempat visirnya nantinya akan dipasangkan oleh mounting dari teleskopnya ya Sobat Bedir Nah kali ini saya padukan dengan teleskop basnel 39x40 ya Sobat Bedir Nah jadi untuk fungsi utama dari teleskop ini sangat membantu Sobat Bedir dalam membidik jarak jauh Hingga jarak akuratnya 40 sampai dengan 50 meter ya Sobat Bedir Kemudian untuk teleskopnya ini pun juga sangat direkomendasikan Ataupun sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari genceluk sub dan juga PCP ya Sobat Bedir Nah oke Sobat Bedir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah Karena tidak dilengkapi dengan manometer maka untuk harganya dibanderol dengan harga 1.455.000 rupiah Sahabat Bedir sudah mendapatkan senapan angin geceluk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Air Evil Nah ini untuk senapanya sangat cocok sekali digunakan untuk buruan big game ya Sobat Bedir Jadi untuk hewan yang seperti babi, biawak dan jenis hewan yang lainnya ya Nah dengan harga segitu pun sahabat Bedir sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti peredam standar, nah jadi peredam standar ini memang digunakan untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin Nah kemudian untuk bonus yang kedua Yaitu ada satu bungkus bonus mimis tester Nah dari kami pun juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester ya Sobat Bedir Tidak perlu lagi untuk membeli mimis dan apabila dirasa kurang dengan jumlah mimis ini Maka sahabat Bedir bisa langsung order sekarang untuk mimisnya di admin Jaya Air Evil Nah untuk bonus selanjutnya yaitu ada tali sandang tertulis dengan fusion ya Sobat Bedir Jadi untuk tali sandangnya ini sangat berfungsi untuk membantu sahabat Bedir dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu Oke untuk bonus yang terakhir yaitu ada ini ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya Sobat Bedir karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Jadi Sobat Bedir tidak perlu lagi takut ataupun ragu untuk membeli senapan angin ini ya Karena sudah dilengkapi dengan surat-surat izin secara sah ya Sobat Bedir Oke Sobat Bedir mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi beserta full set dari senapan angin ini Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat Bedir yang sedang mencari senapan angin terbaik di Indonesia Versi dari Jaya Airi Volna untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya Sobat Bedir dan apabila sahabat Bedir berminat membeli senapan angin ini Ataupun ingin tahu harga secara full setnya sahabat Bedir bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airi Volna untuk informasi pembeliannya Nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya Sobat Bedir Oke Sobat Bedir terima kasih saya undur diri dulu dan salam Bedir Sub indo by broth3rmax